Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kamu tenang aja ya Kasian aja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Saya udah bilang kan berkali-kali sama kamu jauhin adik saya Jangan pernah ganggu adik saya Sekarang kamu pergi Pergi Kalau gue gak mau kenapa Lu mau tretrek, lu mau panggil tetangga Eh Lu pikir tetangga mau mikir apa kalau liat gue disini Gue sih cuek aja, gak apa-apa Cuman gue gak yakin ya Apa keluarga lu sanggup nanggup malu Anak kita harus benar-benar dikasih pelajaran Mendingan sekarang juga kamu pergi dari rumah aku dan jangan kamu bikin tamu masalah lagi Krishna Kamu gitu sekarang apa ya, ha? Udah gak mau nerima aku lagi Kamu yang telpon aku loh, undang aku datang kesini Sekarang kamu ngusir aku, lucu banget kamu Enak banget sini rumah Indah Gue jadi betah tinggal disini Eh, yang punya rumah udah dateng tuh Halo, apa kabar? Kenapa? Bingung ya? Gimana caranya ngusir gue? Eh Dari awal gue tuh yakin lu gak bakal bisa ngusir gue ya Bisa cuman ngancem doang Hahaha Selamat siap Kamu jangan salah Jangan anggap saya lemah Saya bisa berbuat lebih dari sekedar mengancam Tangkap dia pak Dia udah maksa masuk ke rumah saya Hei Lu lupa siapa gue, ha? Gue adeknya Bayu, gak ada yang bisa nyentuh gue ya Kamu jangan salah Kami dari kepolisian tidak bisa ditekan oleh siapapun Sekarang juga Kamu harus ikut kami ke kantor Brigadir Siap Bawa dia Siap kemudian Pak Eh ikut Gak mau Eh, Luna Ikut Luna Jom Kau selalu Kisah ikut Eh, lepas sini dong Eh Pak Pak Bapak gak tau saya nak siapa Segala sesuatunya Kita bicarakan dikatong Oh, gak bisa pak Eh, dikit kamu Luna, awas lo Bu Eh, ikut Ayo Permisi gue Makasih pak Halo Halo mas Mas Bayu Gawat mas Krishna masuk penjara Apa? Penjara? Dimana? Eh, porres Di porres Kebun baru Kebun baru mas Yaudah, gue kesana Masalah apalah lagi si Chris Ayo Ambil mak Luna Lula Kamu ngapain disini? Saya abis bikin laporan polisi Saya abis ngelaporin adek kamu Karena udah masa masuk rumah saya Dan gangguin adek saya Kalau emang itu udah jadi keputusan kamu Siar ke Siar keputusan kamu Kalau emang ada saya bersalah Saya minta maaf Saya balik ke kantor dulu Bikin maaf Mas Chris Aduh, untung lo cepet dateng Bebas yang gue dari sini Lumpung, gak kuat Ayo mas, please Chris Chris Lo emang adek gue, Chris Gue abang Gue sayang, Chris Tapi kalau lo salah Apa pantes Gue ngebelak lo Enggak, kan? Lo bayangin dong, Chris Lo masuk rumah orang, Chris Terus lo buat pulang di rumah orang Gue ngebelak lo Tapi gue gak salah Gue gak dobrak masuk Nadia yang telfon gue Dia nyuruh Lu pasangnya lah, Chris Gue tau persis siapa Chris Kenapa gue agak? Chris Lu bikin gue kecewa, Chris Kecewa Sekali-sekali lo harus Yang menerima pelajaran, Chris Gue gak nyangka ya Abang gue terpengaruh sama Luna Lu jangan mulut Lu jangan mulut, Chris Aku ngelakuin ini karena gue sayang lo, Chris Lu harus belajar jadi dewasa, Chris Jadi lu harus belajar Gimana caranya harga wanita, Chris Ya? Mas 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 Please Mas 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 Mas, Mas, tunggu Mas Ini semua bukan salahnya Krishna, Mas Nadianya aja yang ngejar-ngejar dia Betul gak? Iya, Bro Iya Kalian berdua Temennya adik saya yang namanya Krishna, kan? Ya wajarlah Kalau kalian berdua itu belain Krishna Ya udah, kalau Mas Bayu gak percaya Ini handphone Krishna Mas cek sendiri deh Disini banyak banget SMS dari Nadia Baca aja Chris Kamu lagi ngapain di rumah Aku disini sendiri Aku kangen banget sama kamu Dan aku minta kamu segera kesini Lelah Makasih Iya, Mas Sama-sama Iya Jadi semua ini bilang sama Krishna itu betul Lelah ada salah paham Dia cuma mandang masalah dari satu sisi dua Tapi dia gak lihat sisi sebelah Baru harus ngejelasin semuanya Kalau tidak ada Pak Bimo Yang meyakinkan Bu Luna Mungkin sampai sekarang ini Krishna belum bisa bebas Jadi Luna lebih dengerin omongan Bimo Daripada omongan gue Tuhan yang tahu Ku cintakan Thanks ya Lu udah mau bantuin gue Untuk kurusin kasus adik gue Santai aja men Apa sih Enggak buat temen sendiri Bimo Luna Silahkan tanda tangan disini Begitu berkas ini Ibu tanda tangan ini Krishna bisa langsung bebas Kalau tidak ada Pak Bimo Yang meyakinkan Bu Luna Mungkin sampai sekarang ini Krishna belum bisa bebas Jadi Luna lebih dengerin omongan Bimo Daripada omongan gue Bro Kayak gue udah gak deputin lagi disini Lu liat Krishna udah mulai bebas Jadi sekarang gue pamit dulu ya Terima kasih ya Oke bro Kenapa sih Bayu ngeliatin aku kayak gitu Seharusnya dia seneng dong Aku udah ngebebasin Krishna Bim Gue gak balik dulu ke rumah Bim Gue langsung ke kantor Kalau ada beberapa berkas Yang harus gue selesain dulu di kantor Aku juga mau balik ke kantor Soalnya harus bantuin Bayu Aku yang tau detail matri meetingnya buat besok Ya udah Kamu bareng Bayu aja ya Lun ke kantor Krishna biar bareng aku aja Bye Nitip Luna ya Iya Bim Bye Bye Bisa pelanan dikit gak sih buah mobilnya Kalau gak mendingan turunin aku deh Yaudah Ya kalau ini kepelanan dong Kamu tuh cerot banget sih Sebenernya kamu maunya apa Mau pelan apa mau kenceng Aku tuh gak bisa berada di tengah-tengah Tau gak sih Kalau kamu mau pelan-pelan sekalian Kenceng-kenceng sekalian Aku gak bisa setengah-tengah Ibarat kata nih Kalau kamu mau hitam-hitam Putih-putih Aku gak bisa abu-abu Itu aku orangnya Aku kayak gini orangnya Aku harus ada di satu titik yang tepat gitu Gak bisa di tengah-tengah Iya Apa enggak Gak bisa iya-iya Atau enggak-enggak gitu Apaan sih nih Nyalin musik semua Lagu-lagu romantis Aneh Ada yang lebih enak apa Ini malah ketawa sih Ada yang lucu apa Kamu kayak gini gara-gara tadi saya pergi sama Bimo kan Saya bilang Eh denger ya Mau kamu dateng sama siapapun Itu terserah kamu Itu hak kamu Aku gak peduli Kamu pikir aku peduli apa Bede banget Walaupun kamu gak mau gak dengerin saya Gak peduli sama penjelasan saya Saya tetap mau jelasin Tadi saya tuh pulang kantor Saya ketemu sama Nadia Saya tanya sama dia Gimana sebenarnya Apa yang terjadi Setelah Nadia cerita Baru saya sadar Kalau ternyata ini bukan sepenuhnya salahnya Krishna Ini salah Nadia juga Gak lama abis itu Bimo dateng Dan minta saya untuk cabut tuntutan saya Makanya saya cabut tuntutan saya Kalau Kalau abis itu kamu yang dateng Saya juga pasti akan cabut tuntutan saya Jadi kamu ngerti kan Ini tuh bukan masalah siapa yang datang nemuin saya Tapi karena pas Bimo dateng Saya udah dapet penjelasan dari Nadia Oh Jadi gitu ceritanya Iya Kayak gitu ceritanya Ternyata kalau kita lagi berdua Enaknya dengerin lagu romantis kayak gini Kamu tuh Kayak anak kecil ya Emang sukanya ngambek Ntar kalau udah dibaik-baikin Baik lagi Jika ada yang bilang ku lupa kau Jangan kau dengar Jika ada yang bilang ku tak setia Jangan kau dengar Banyak cinta yang datang mendekat Ku menolak Kamu lambat lunak pakai cincin ini Mama yakin dia pasti suka Mama sudah lama sekali beli cincin untuk kamu Bayu